Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat bertemu kembali dengan saya Muhammad Tajib di channel Kampung Ilmu Channelnya orang-orang yang tetap istiqomah mencari ilmu Pada kesempatan ini saya akan meneruskan materi membangun peradaban Islam yang kedua Sahabat Kampung Ilmu yang berbahagia Pada video membangun peradaban Islam yang kesatu Telah kami sampaikan bermacam-macam cerita riwayat tentang Kaabah Ada yang mengatakan Kaabah itu aslinya begini, begitu, begini Terbuat dari ini, itu, dan lain sebagainya Semuala agenda dan cerita tentang Kaabah yang kami paparkan di atas Tidak harus dipercaya dan tidak harus ditolak Yakni, orang boleh percaya dan boleh tidak Sebab hampir semuanya tidak bersumber pada hadis sohkah yang benar-benar berasal dari Rasulullah SAW Semuanya itu pada umumnya diceritakan oleh orang-orang yang menisbatkan ceritanya Kepada nama-nama orang yang hidup sezaman dengan Rasulullah SAW Allah dan Rasulnya tidak memerintahkan atau mewajibkan kita Untuk mempercayai semua yang dikatakan orang-orang yang hidup sezaman dengan Nabi Yang diperintahkan dan diwajibkan kepada kita ialah meyakini kebenaran firman-firman Allah Dan sabda Rasulullah SAW Yaitu Al-Quranul Karim dan Sunnah Rasulullah Mengenai siapa yang pertama membangun Kaabah atau Baitullahil Haram Kaum muslimin telah mempunyai keyakinan penuh Sesuai dengan firman Allah SWT di dalam Al-Quranul Karim Allah berfirman di dalam surat Bakara 127 Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan maksudnya membangun dasar-dasar Atau fondasi Baitullah atau Kaabah beserta putranya Yaitu Ismail seraya berdoa Ya Tuhan kami terimalah dari kami Amal perbuatan kami Sesungguhnya lah bahwa Engkau maha mendengar Lagi maha mengetahui Setelah beliau menyelesaikan pembangunannya yang pertama Allah memerintahkan dengan firmannya Wahai Ibrahim serulah manusia untuk mengerjakan haji Misjaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki Dan mengendarai untakurus yang datang dari sekena penjuru yang jauh Bangunan Kaabah yang didirikan oleh Nabi Ibrahim beserta putranya Yang dinamakan Kaabah karena bangunan itu berbentuk kubus dan bersegi 4 Maka dinamakan Kaabah Pembangunan Kaabah oleh Nabi Ibrahim bersama putranya Ismail AS merupakan kenyataan sejarah Yang secara turun-temurun diakui kebenarannya Baik oleh masyarakat sebelum dan sesudahnya Islam Itulah yang wajib diakini kebenarannya oleh sekena kaum muslimin Sesuai dengan firman Allah di dalam Al-Quran yang tadi saya bacakan Kaabah itulah tempat pertama yang dibangun oleh manusia untuk beribadah Dan bersembah sujud hanya kepada Allah yang ma'esah Dalam zaman, dalam zaman di mana manusia di muka bumi ini Pada umumnya menyembah sesama makhluk dan benda-benda alam lainnya Mengenai kedudukan Kaabah sebagai tempat peribadatan pertama kali kepada Allah SWT Allah berfirman di dalam Al-Quranul Karim Sesungguhnya rumah ibadah pertama yang dibangun untuk manusia adalah Baitullah yang berada di bakkah, maksudnya makkah Yang diberkai dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam Lebih jauh Allah SWT dalam firmannya yang lain Menegaskan pula kedudukan Baitullah Al-Quranul Karim Wa izbawakna li Ibrahim makanal bayti Alla tusyrik bi syai'a Alla tusyrik bi syai'a Wa tahhir bayti alit ta'ifina wal qa'imina warrugga isujud Ingatlah, ketika kami menempatkan Ibrahim di tempat Baitullah Dengan bermannya, janganlah engkau mempersekutukan aku dengan apapun Sucikanlah rumahku bagi orang-orang yang toa, mukim di sekitarnya, serta rukuk dan sujud Berman Allah tersebut mengandung dua cakupan pokok Yaitu satu, di Baitullah tidak boleh terdapat sesuatu yang berbau syirik Atau menyekutukan sesuatu dengan Allah Yang kedua, perintah menyucikan Baitullah dari segala perbuatan doraka dan maksiat Serta mengagungkannya sebagai tempat suci Tegasnya ialah bahwa di dalam Baitullah tidak boleh ada manusia yang mempunyai kepercayaan syirik Dan Baitullah itu harus dipandang oleh manusia yang datang untuk berziarah dan beribadah kepada Allah semata-mata Ini sebagai syiar keagungan, kebesaran, dan kekuasaan Allah Bukan menyembah Ka'bah Dalam kurum waktu amat panjang, baik sebelum maupun sesudah Islam Masyarakat Arab memandang Ka'bah sebagai tempat yang agung dan suci Pengagungan yang bersifat penghargaan dan penghormatan Sama sekali bukan peribadatan ataupun sesembahan kepadanya Sebagaimana diisukan oleh orang-orang kafir atau musyrik Bahkan bukan masyarakat saja yang mengagungkan serta menghormati Baitullah al-Ka'bah ini Banyak sumber informasi yang menyebutkan bahwa orang-orang Yahudi dan orang-orang India Utara Keserta kaum Sabi'in juga mengagungkan dan sangat menghormatinya Masyarakat Arab jahiliyah tidak menyembah Ka'bah Yang mereka sembah-sembah adalah patung-patung berhala yang ada di sekitarnya Dan itu dimulai sejak zaman kekuasaan Abu Huza'ah Atau Amr bin Luhay bin Haris Setelah ia berhasil merenggut kekuasaan dari orang-orang curhum Dan mengusir mereka dari Makkah Dialah orang pertama yang menyelewengkan agama Tauhid Nabi Ibrahim Dan mengaduknya dengan kepercayaan pada patung-patung berhala Tradisi mengikuti apa yang dilakukan oleh pemimpin Merupakan ciri khusus alam pikiran jahiliyah Jadi kalau sekarang ini masih ada tradisi mengikuti pemimpin Padahal jelas itu salah Maka itulah jahiliyah Dalam proses sejarah yang panjang Pada akhirnya kepercayaan sesat keberhalaan Mendarah mendaging di kalangan masyarakat jahiliyah Meski demikian masyarakat Arab jahiliyah Masih mempunyai sisa-sisa kepercayaan dan keyakinan Yang dahulu diajarkan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi masalam Mereka masih memuliakan Kaabah Bertowah pengitarinya Melakukan peribadatan di dalamnya Wukuh beribadang Aropah Dan manasik-manasik lainnya Seperti yang kita kenal sekarang Semua itu mereka kaitkan dengan kepercayaan sesat keberhalaan Dengan kedatangan agama Islam Barulah manasik-manasik tersebut dibersihkan dari kepercayaan syirik Dan patung-patung berhala dikikis habis sampai ke akar-akarnya Sahabat Gampung Ilmu yang berbahagia Kaabah Al-Mukarromah Kaabah Al-Mukarromah sepanjang sejarah keberadaannya di Makkah Mengalami berbagai rongrongan yang bersifat merusak Bahkan menjadi incaran para penguasa negeri lain yang hendak mendungkelnya dari Makkah Rongrongan yang terpenting dan paling besar Ialah tindakan penguasa negeri Yaman Yang bernama Tuba As'ad Abu Kirob Dan anaknya yang bernama Hassan Mereka mencuri atau mengambil dengan jalan kekerasan Sebagian dari batu-batu bangunan Kaabah Lalu dibawanya ke Yaman Tujuannya bukan lain adalah hendak membangun Kaabah Tiruan Adalah hendak membangun Kaabah Tiruan di negeri itu Agar para peziarah dari dalam maupun dari luar Makkah Tidak lagi berdatangan ke Makkah tapi ke Yaman Dua hal yang membuat penguasa Yaman sejahat itu Pertama iri Dan yang kedua ialah keserakan untuk memperoleh kekayaan yang lebih besar Di samping harta kekayaan yang mereka peroleh dari kesuburan negeri Yaman yang terkenal itu Akan tapi maksud jahatnya itu selalu kandas dan gagal Mereka tidak pernah sanggup mewujudkan impiannya Akan tapi kegagalan Tuba dan anaknya itu tidak dijadikan pelajaran oleh orang setelahnya Akan tapi kegagalan Tuba dan anaknya itu tidak dijadikan pelajaran Malah disepelekan Malah disepelekan begitu saja oleh penguasa Yaman jauh sesudahnya Yaitu Abra'a al-Habsi Pada dasarnya niat jahat Abra'a sama dengan niat jahat Tuba di masa silam Abra'a bersikeras hendak meruntuhkan Kaabah yang berada di Mekah Kemudian hendak membangun Kaabah tiruan Kaabah pengganti di Sun'a Motivasinya pun tak berbeda jauh dari Tuba, iri hati, dan keserakan ekonomi Untuk mencapai maksud jahat itu Ia mengerahkan bala tentara raksasa yang diperkuat dengan pasukan gajah Ia berangkat memimpin sendiri bala tentaranya Melihat banyaknya pasukannya bukan main gembiranya Karena ia yakin dengan kekuatan persenjataan sebesar itu Pasti akan dapat menaklukkan penduduk Mekah dan meruntuhkan Kaabah Kemudian memindahkannya ke Sun'a Peristiwa ini terjadi dalam tahun menjelang di mana junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW dilahirkan Melihat serbuan pasukan Abra'a al-Habsi ini Abdul Muttalib Datuk Rasulullah SAW Sebagai sesepuh kaum Qures yang merupakan mayoritas penduduk Berseru menganjurkan penduduk agar segera meninggalkan Mekah Untuk pergi mengungsi ke daerah-daerah pekundungan yang aman Saat itu masyarakat Mekah memang benar-benar panik Dan grogi mendengar berita keberangkatan pasukan raksasa Abraham menuju Mekah Untuk menghancurkan Kaabah Apalah artinya kekuatan orang-orang Qures dibanding dengan kekuatan kaum penyerbu dari Yaman ini Tapi Abdul Muttalib tidak pergi meninggalkan Mekah Ia hendak bertahan dengan cara yang mungkin dapat ditemuh Akan tetapi ia yakin tidak akan sanggup menghadapi Abra'a dan bala tentaranya Setiba bala tentara Abra'a di perbatasan Mekah Abu Muttalib berserah diri kepada Allah Tuhan Penguasa Kaabah Seraya berpegang pada daun pintu Kaabah Ia mengadahkan tangannya dan berdoa Ya Tuhan hanya Engkau lah yang maha kuasa Dan hanya Engkau sajalah yang dapat mengalahkan Abra'a beserta bala tentaranya Engkau sajalah yang akan melindungi rumah suci ini dari kejahatan manusia duraka dan congka ini Kemudian terjadilah apa yang dikendaki Allah Belum sempat menyerbu ke dalam kota Mekah Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan bala tentara Abra'a dengan menurunkan burung-burung ababil Yang melontari mereka dengan batu-batu sijil yang cepat mematikan sasaran Itu kenyataan sejarah yang disaksikan sendiri oleh penduduk Mekah dari tempat-tempat pengungsian Dan yang langsung diderita oleh bala tentara Abra'a Gajah-gajah mereka mogok bila dihadapkan ke arah Kaabah Tapi bila dihadapkan ke arah lain, lari melonjak-lonjak kegirangan Demikianlah nasib Abra'a dan bala tentaranya Sebagai mana yang kisah ringkasnya dipermankan oleh Allah Di dalam Al-Quran Surat Al-Fil Al-Tarokai Bapak Allah Rabbu Khabi As-Habil Silahkan dibaca sendiri sampai akhir surat